15 mobil yang akan laris di awal 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 1. Toyota Fortuner 2800 cm3 Mobil terbaru yang diincar tahun 2022 adalah Toyota Fortuner 2800 cm3. Tercatat, mobil keluaran Toyota ini sudah didaftarkan dan memiliki NJKB, sehingga kehadirannya tidak lama lagi di Indonesia. Dari sektor mesin, Toyota Fortuner 2800 cm3 diprediksi akan menggunakan mesin diesel 1G DFTV 2.8 liter yang juga dipakai pada Toyota Hilux di Thailand. Performa mesin tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 204 PS pada 3.000 revolusi per menit dengan torsi puncak 500 Nm di 1,600 sampai 2,800 revolusi per menit. Mobil ini diprediksi akan hadir di pasar Indonesia dengan harga mulai dari 580 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 2. Toyota Land Cruiser 300 Mobil SUV keluaran Toyota ini siap hadir di Indonesia awal 2022. Mobil ini mendapat perubahan secara menyeluruh, bukan cuma grill lebih besar dan tampilan lebih mengotak, tapi juga mesinnya banyak mendapat pembaharuan. Toyota Land Cruiser 300 menggunakan konfigurasi V6 dengan kapasitas 3,5 liter untuk varian bensin. Dibandingkan dengan Land Cruiser generasi lama yang mengandalkan mesin lebih besar yakni V8 dan kapasitas 4,5 liter, tentunya kapasitas Toyota Land Cruiser 300 terbilang kecil. Namun jangan salah, performanya terbilang bandel. Sebab, mesin tersebut bisa mengeluarkan torsi 650 Nm dan tenaga maksimal 415 PS. Walaupun Toyota belum mengumumkannya secara resmi, tidak ada salahnya kita menunggu kehadiran mobil yang kemungkinan besar akan hadir di kuartal pertama 2022. Harganya, dikutip dari laman Otto, mobil ini dibanderol mulai harga 2,56 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! 3. Honda HR-V Turbo Mobil terbaru berikutnya adalah Honda HR-V Turbo Mobil ini sudah hadir di Thailand, jadi kita tunggu saja kehadirannya di Indonesia. Di Indonesia, tanda-tanda kemunculan mobil ini adalah dari dokumen yang mengumumkan informasi nilai jual kendaraan bermotor NJKB dari HR-V terbaru. Di sana diketahui ada 4 varian, HR-V 1.5 LE CVT, HR-V 1.5 L SCVT, HR-V 1.5 L SCVT, dan HR-V 1.5 TRS CVT. Kabarnya, mobil ini bakal dipersenjatai mesin 1.500 cm kubik turbo. Secara dimensi, mobil ini lebih gagah karena memiliki bodi besar dengan dimensi wheelbase 2.610 mm. Kamu mengincar mobil ini, dikutip dari laman Oto, Honda HR-V Turbo dibanderol mulai harga Rp 340,9 juta sampai Rp 438,9 juta. 4. Honda Z1 Honda ZR-V, mobil terbaru tahun 2022 selanjutnya datang dari Honda yakni Honda ZR-V. Kehadiran mobil jenis SUV ini diprediksi akan menjadi pesaing tangguh Toyota Rice dan Daihatsu Rocky. Mobil ini sudah debut di GIA S 2021, hanya saja baru dipasarkan tahun 2022 ini. Kabarnya, mobil ini akan hadir dengan opsi mesin 1.5 L pada ZR-V dengan tenaga 116 TK, dan varian turbo charget 1.0 liter. Belum jelas harganya berapa, namun pada Oktober tahun 2021, diberitakan harganya sekitar Rp 360 juta. Kalau sekarang, harganya bisa naik atau justru lebih rendah. 5. Hyundai Yoniq 5 Hyundai Yoniq 5 merupakan mobil terbaru tahun 2022 keluaran pabrikan ternama asal Korea Selatan, Hyundai. Kabarnya, mobil ini akan diproduksi di Cikarang pada bulan Maret mendatang. Kelebihan Hyundai Yoniq 5 adalah desainnya yang merupakan penggabungan retro dan modern. Mobil ini diklaim memiliki daya jelajah mencapai 480 km dengan baterai berkapasitas 77,3 kWh. Mobil ini dilengkapi pengisian Ultra Fast Charging 350 kW DC. Durasi pengisian dari 10% hingga 80% memakan waktu 18 menit saja. Bahkan kabarnya, hanya dengan pengisian 5 menit, Hyundai Yoniq diestimasi bisa melaju sejauh 100 km. Sayangnya, belum ditemukan harga mobil ini. Tapi kita tunggu saja, siapa tahu kamu tertarik memiliki mobil listrik buatan Hyundai ini. 6. Hyundai Stargazer Selain Yoniq 5, Hyundai juga akan memperkenalkan rekannya, yaitu Hyundai Stargazer. Mobil ini disebut-sebut akan menjadi saingan Toyota Avanza, Suzuki R3, dan Mitsubishi Xpander. Spesifikasi mobil ini memang belum terungkap, namun kabarnya mobil ini akan dilengkapi kapasitas mesin 1.500 cm3 yang serupa dengan Hyundai Kreta. 7. Toyota Innova Hybrid Toyota Innova Hybrid adalah mobil hibrid Toyota dengan model Kijang. Pastinya kamu sudah familiar dengan mobil Kijang karena modelnya legendaris dan sudah ada di Indonesia sejak lama. Jika Toyota Innova Hybrid sukses di Indonesia, maka bisa jadi mobil ini mengikuti langkah pendahulunya yaitu Toyota Rise Hybrid yang sudah ada di Jepang. Dari sisi spesifikasi, mobil terbaru ini kabarnya akan menggunakan penggerak roda depan seperti mobil Toyota Modern. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mobil ini menjadi rival kuat untuk Hyundai Kreta dan Honda HR-V. Mobil ini punya dimensi ringkas dengan mesin 1.500 cm3. Keunggulan lainnya adalah fitur-fitur modern. Sebut saja, dashboard dipenuhi layar. Ada head unit berukuran 10,2 inci, layar AC, hingga panel instrumen LCD-7. Mobi ini kabarnya akan memiliki garansi 1 juta kilometer atau 10 tahun untuk mesinnya. Sedangkan bagian lain mendapatkan garansi 150 ribu kilometer atau 5 tahun. Cherry Tigo 4 Pro akan dibanderol mulai dari harga 250 juta rupiah sampai 320 juta rupiah tergantung kurs. 9. MG5 GT MG5 GT pertama kali diperkenalkan pada GIAS 2021. Hanya saja, mobil sedan ini dikabarkan baru akan dijual pada pertengahan 2022. Mobil ini sudah dipasarkan di Thailand dengan opsi mesin 1.500 cm3 dan 1.500 cm3 turbo. Di Indonesia, MG5 GT diprediksi akan dilengkapi mesin 1.500 cm3. Di Indonesia, mobil ini akan menjadi rival Honda City dan Toyota Vios. Kalau pakai mesin turbo, maka saingannya adalah Honda Civic RS dan Toyota Corolla Altis. Mengacu pada harga di Thailand yaitu 559 ribu baht, kemungkinan mobil ini dijual dengan harga yang tidak jauh berbeda di Indonesia yaitu 240 juta rupiah hingga 297 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 10. Mitsubishi Outlander Pev 7 Seater Mobil terbaru yang diburu pecinta mobil berikutnya adalah Mitsubishi Outlander Pev 7 Seater. Mobil ini merupakan model anyar yang dinanti-nanti di Indonesia. Kabin mobil ini terasa muat lebih banyak dengan 3 baris kursi untuk 7 penumpang. Eksterior mobil ini juga lebih gagah dengan performanya yang bandel. Mobil ini diklaim bisa melaju sejauh 87 km dengan mode berkendara EV. Teknologi elektrifikasi ini akan memberikan pengalaman berkendara yang efisien. Mobil ini juga bisa digunakan dalam mode EV tanpa harus mengaktifkan mesin konvensional. Kemudian mobil ini dilengkapi kapasitas baterai dengan total 20 kWh. Tak ketinggalan, pedal akselerator memiliki fungsi ganda yaitu untuk akselerasi dan deselerasi kendaraan. Di Jepang, mobil ini ditawarkan mulai dari harga 4.621.100 sampai 5.320.700 Yen. Kalau dirupiahkan, kira-kira 575 juta rupiah hingga 662 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 11. Wuling GSEV Mobil terbaru yang diincar tahun 2022 berikutnya adalah Wuling. Mobil ini disebut sebagai mobil listrik murah yang bakal diproduksi di Indonesia. Wuling Global Small Electric Vehicle GSEV ini merupakan mobil mungil sehingga cocok sebagai city car anak muda. Dari sisi baterai, Wuling GSEV memiliki dua pilihan kapasitas yaitu 144Ah dengan daya laju hingga 170 km dan baterai 96Ah dengan daya laju 120 km. Di Cina, mobil ini dijual mulai 37.600 Yen atau setara 83,4 jutaan. Di Indonesia, mobil ini diprediksi akan dibanderol dengan harga 100 jutaan saja. 12. BMW iX BMW iX adalah salah satu lini mobil listrik di Indonesia yang dibawa BMW ke Indonesia. Mobil berjenis SUV ini memang lagi diminati di pasar dunia, sehingga penjualannya di Indonesia pun diprediksi menjanjikan. Meski bodinya besar, mobil ini tetap ringan dipakai karena bodinya menggunakan material charbon fiber reinforced plastik. Interiornya futuristik dengan desain dashboard minimalis. Selain itu, BMW meningkatkan pengalaman audio pada mobil ini dengan 30 speakers Bowers dan Wilkins pada tipe tertinggi. Motor listrik BMW iX menghasilkan tenaga hingga 516 tenaga kuda sehingga mampu melaju sejauh 0 sampai 100 km per jam hanya dengan waktu 4,4 detik saja. Dengan kapasitas baterai 106,3 kWh, mobil ini diklaim mampu menempuh jarak 600 km atau setara jarak Jakarta ke Yogyakarta. Lalu berapa harga mobil ini? BMW berani memasarkan iX dengan harga yang lebih tinggi daripada rival di kelasnya. BMW X-Drive 50 yang merupakan varian tengah iX saja dibanderol dengan harga 84 dolar ribu atau setara 1,2 miliar rupiah. Jadi kemungkinan, di Indonesia pun rata-rata harganya sekian. 13. Nissan Note A Power Nissan memang tengah fokus menjual kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Yang terbaru, pabrikan mobil ini akan meluncurkan Nissan Note A Power dengan dua model. Perkiraan peluncuran mobil ini pada Maret tahun 2022. Sedangkan di Jepang, mobil ini menjadi mobil terbaik atau Japan Car of the Year COTY. Nissan Note A Power 1.2L dilengkapi dengan mesin bensin tiga silinder. Kombinasi ini menghasilkan tenaga 114 daya kuda dan torsi 280 Nm. Hingga saat ini, harga Nissan Note A Power belum ketahuan di Indonesia. Jadi, tunggu saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 14. Subaru XV Subaru XV merupakan mobil terbaru yang bakal masuk Indonesia. Sebenarnya mobil ini sudah masuk di Indonesia pada 2021 lalu, namun penjualannya tetap dilakukan pada 2022. Selain Subaru XV, yang akan dipasarkan Indonesia adalah mobil SUV seperti Forester dan Aoubek. Namun, belum banyak informasi mengenai spesifikasi Subaru XV di Indonesia. Harganya pun belum tertera. 15. Ford Everest Setelah sempat hengkang dari Indonesia, Ford Everest akan kembali. Sebelumnya, mobil jenis SUV ini sudah dipasarkan di Thailand dan mendapat respon baik. Mobil ini akan diperkenalkan dengan model terbaru untuk passenger carnya, baik itu 4x2 maupun 4x4. Harga Ford Everest dikabarkan adalah 1 miliar rupiah untuk tipe Everest LTD 2.04x4 AT dan 735 juta rupiah untuk Everest 2.2L 4x2 AT. Nah, itu dia mobil baru yang bakal laris di tahun 2022. Kalau kamu suka yang mana? Siapkan budget yang sesuai dengan kamu di tahun ini. Salam Car 2 Channel Terima kasih telah menonton!